Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menimbang saya masih mencintainya Dan anak-anak masih kecil Ya, jadi Bagus ya pertanyaan ini Terkait dengan pertanyaan sebelumnya Jadi begini Ketahuilah bahwasannya Syariat Allah SWT itu Semuanya Itu menuai hikmah, mengandung hikmah Tersirat di dalamnya itu Hikmah yang banyak Di antaranya adanya muhalil Adanya muhalil itu Itu hikmahnya sangat besar Hikmahnya itu Di antaranya adalah Demi kepentingan si istri Biar tidak direndahkan lagi Tidak di ancam-ancam lagi Dengan talak dan sebagainya Emang enak Sedikit suami itu Aku cerai kan ya Nanti aku cerai kan ya Nanti kita cerai dan sebagainya Itu kan sakit Salah wanita itu mendengar semacam itu Sama seperti sakitnya ketika Si suami itu nanti Setelah dia itu kembali kepada istrinya tersebut Dimana sebelumnya dia sudah kawin dengan orang lain Setiap dia ingat Dia sakit hatinya Eh sama seperti itu Istri juga sakit ketika diceraikan Kata-kata ya Jadi Syariat Adanya muhalil itu Itu demi kepentingan si istri Bukan demi kepentingan suami Jadi jangan malah dibela sama suami Ini dibagi kepentingan si istri Untuk Mengangkat mata bat si istri Jangan sampai Terjadi lagi yang semacam ini Nah oleh karanya Kalau semua terjadi Cerai berkali-kali Bisa disimpulkan Tiga kali lebih Maka jatuh cerai Bainunah Bainunah Kubro Itu namanya Dan gak boleh Kembali lagi pada suami yang pertama Kecuali setelah istrinya itu Kawin lagi dengan suami yang lain Betul memang Kawinnya Ya jadi apa Gak boleh si suami pertama Kembali pada istrinya Kecuali sampai melewati lima tahapan Yang pertama Iddahnya Si suami pertama selesai Selesai Kawin lagi dengan orang lain Dengan perkawinan yang sah Lalu kemudian berhubungan badan Bukan cuma Nikah saja Tapi harus berhubungan badan Ya Jadi harus Merasakan Nikmat dalam hubungan badan itu Nah kemudian setelah itu Diceraikan oleh suami Yang kedua Nah kemudian setelah diceraikan Selesai iddahnya Daripada Pernikahan suami yang kedua Kalau sudah selesai iddahnya Baru kemudian boleh kembali lagi Kepada suami yang pertama Begitu Prosedurnya itu seperti itu Nah tapi kalau gak Pakai prosedur seperti itu Ya gak sah Nah jadi betul Apa yang dikatakan oleh Kiai yang ditanyakan itu Betul Gak boleh dia itu kembali lagi Cuali setelah menikah lagi Dengan orang lain Cari Muhalil Atau Minta tolong kepada orang lain Untuk Menjadi Muhalil Walaupun kawinnya itu Bukan karena Muhalil Kalau karena Muhalil Bahkan sebagian ulama Mengatakan tidak sah Kawin begitu saja Misalnya kita tahu Ini cerai tiga Gak mungkin lagi kembali Kemudian Orang tersebut Membantunya dengan dia menikah Setelah dia Tidur Kemudian diceraikan Nah kalau seorang Dijanjikan dengan perjanjian Dan sebagainya Sebelumnya Nah itu ada khilaf Di antara ulama Yang matakan itu Boleh Ada mati tidak boleh Bahkan Rasulullah Melaknat ya Orang yang Yang minta Untuk menjadi Muhalil Atau dicarikan Muhalil Atau Dia mencarikan Si suami yang mencarikan Muhalil itu Dan memaksanya Serta Mengacamnya Untuk supaya nanti Setelah itu Diceraikan Nah hanya berapa hari Dan sebagainya itu Tapi dalam mati yang penting Bukan dalam akad Hukumnya sah